selamat menikmati 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 Kalau memang masih ada jodoh ya Alhamdulillah teruskan Kalau tidak ada ya belajar mencintai dirimu sendiri Karena itu menarik energi positif Walaupun negatif juga datang lah pasti Namanya kehidupan kan ada suatu ujiannya gitu loh Dan disini kamu berharap ada kebahagiaan banget ya Dengan hubungan kamu Pertama dengan orang lama ya Karena kamu sebenarnya tipikalnya udah males Berhubungan dengan orang baru sebenarnya Pengennya orang lama aja lah Jadi gak usah memulai dari awal lagi gitu Tapi ya gimana namanya kehidupan kan ada datang dan pergi ya Jadi gak bisa dipaksakan sesuai kehendaknya kita gitu loh Dan disini energinya bagus sih Asalkan yang tadi aku bilang Jangan terlalu berlebihan Ya Dan jangan terlalu controlling Karena ada the queen of ones ya Jangan terlalu controlling terhadap pasangan Ya Jangan terlalu Larang sana sini Jadi ya Jatuh cinta lah sewajarnya Aku melihatnya Boleh jatuh cinta Tapi jangan lupa mencintai dirimu sendiri ya Jatuh cinta lah ya Jatuh cinta lah ya Text and call A male And a hovering Ujian ya Ujian ya Ketika kamu Bukan kamu aja Kebahagiaan itu datang Terutama dari hubungan yang sah ya Pasti ujiannya akan diberikan orang lain Menyukai pasangan kita kah Atau diri kita gitu ya Ujiannya Jadi perhatikan dengan siapa Kamu bicara Ya Karena Entah kamu Atau dia Pasangan kamu ini lagi nunggu Kabar ya Healing heart Healing from the heartbreak Freedom from toxic Relationship Or addictions Okay Sagittarius And no Kambar So ya Twin flames ya Okay So Sagittarius Kamu akan bertemu dengan Seseorang yang Sesuai Dirimu Tapi ingat Jangan berlebihan Dalam jatuh cintanya Jangan menjadi obsesi Berlebihan Karena ini akan menjadi negatif Dan jangan controlling Ya Itu akan membuat hubungan kalian Tidak seimbang Bahkan juga Keuangannya jadi gak baik Ya dalam berdua gitu Karena jadi Mengendalikan Dan disini Aku ngeliatnya memang Kamu akan bertemu dengan Seseorang yang bisa Menyembuhkan diri kamu Dari Hubungan yang toxic Ya Hubungan dari Perjalanan Twin flames Tapi ingat Ya Fokus dalam Pekerjaan kamu Ya Dan Kamu akan bertemu Seseorang Ya Yang berhati bersih Insya Allah Dia bisa membantu kamu Dalam penyembuhan Dalam penyembuhan Petualangan hidup kamu Ya Jadi fokus kerja Ajalah Kalau aku lihat disini Ya Akan ada perjalanan juga Dalam hidup kamu Karena mau akhir tahun Ya Jadi Ya Fokus Sembuhkan diri kamu Cintai dirimu Ya Dan jadilah Twin flames Buat dirimu sendiri Nanti akan hadir Seseorang Datang memberikan Ketulusan cinta Asalkan Jangan terlalu Obsesi Dalam meraih Sesuatunya Terutama Untuk mengendalikan Atau memiliki Secara hak Oke So thank you Semangat Buat segitarius Energinya bagus Tapi jangan di Apa namanya Jangan berlebihan Dalam Memiliki Ya Ingat Semuanya adalah Pinjaman dari Tuhan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh